Intro Hai, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI di tahun 2018 Nah, ini sudah aku sediakan ada 15 soal di TKD Bahasa Inggris Kita mulai dari soal nomor 31 Nah, di sini kalau kita lihat di pilihannya Di sini kan ada kata yang sama Tapi dia memiliki kedudukan atau fungsi yang berbeda Jadi di sini tuh ada yang sebagai noun, verb, adjective, dan yang lainnya Maka dari itu, jika soalnya modelnya seperti ini Kita tidak perlu tahu konteksnya Tapi kita hanya menganalisis kalimatnya Apakah dia masih butuh verb, atau mungkin adjective, atau noun, atau yang lainnya Jadi kita langsung baca saja di kalimatnya Cukup di kalimatnya saja Oke, di sini kita mulai dari However, research has shown that as a consequence of carefree usage of plastic bags Millions of tons of plastic particles, blah, blah, in our seas each year Nah, di sini kan sudah ada research has shown that Nah, di sini kan sudah ada subject predikatnya nih Lalu diikuti dengan that Nah, setelah date ini, dia itu biasanya harus diikuti subjek predikat lagi Nah, di sini kita lihat ya Oke, di sini ada A consequence of carefree usage of plastic bags of millions of tons of plastic particles Nah, sepanjang itu dia sebagai apa? Sebagai subjeknya gitu Jadi, setelah subjek kita membutuhkan suatu predikat Nah, diingat-ingat ya Predikat itu dia bisa berupa to be, bisa berupa verb, atau sebagai models gitu Nah, kalau di sini konteksnya dia membutuhkan verb gitu Nah, dari pilihan A sampai E, coba kalian cek mana yang merupakan verb gitu Oke, di sini ada accumulate Nah, di sini accumulate ini merupakan verb Jadi, benar ya Dan di sini kan millions of tons of plastic particles Jadi, dia kan jamak nih Jadi, benar Kalau jamak itu diikuti sama verb satu Tanpa tambahan apapun Tapi kalau single, hanya satu bendanya, subjeknya Jadi, dia harus diikuti dengan verb S atau ES Nah, coba kita lihat yang B Kalau accumulator, da itu merupakan apa nih? Kata benda Terus, accumulation ini juga kata benda Terus, accumulating dia merupakan verb eng Nah, jika kita menginginkan verb eng ini sebagai predikat Seharusnya sebelumnya harus ada to be-nya gitu Berupa R Lalu, kalau yang E merupakan accumulative Dia sebagai apa nih? Biasanya kalau yang belakangnya ife-ife Berarti dia merupakan kata sifat atau adjective Oke, berarti nomor 31 Pilihan yang paling tepat adalah yang A Kita lanjutkan ke nomor 32 Nah, di nomor 32 kita lihat opsinya dulu Jadi, seumur makanan mengerjakan soal yang tipe ini Lebih baiknya kita lihat di opsinya gitu Biar kita tahu nih limitation atau batasan yang harus kita pikirkan Yang harus kita baca kayak gitu Nah, di nomor 32 ini ada kumpulan dari conjunctions Atau kata hubung Nah, karena dia conjunction atau kata hubung Berarti kan biasanya dia menghubungkan antar kalimat Makanya kita harus membaca kalimat sebelumnya gitu Tidak hanya kalimat yang ditanyakan itu saja Coba kita lihat di nomor 32 Kita mulai baca dulu dari ini Reversing ini ya Reversing this trend and finding ways to maintain both the health of our oceans and human benefits associated with if our complicated tax Nah, ini maksudnya reversing ini mengembalikannya trend Dan menemukan cara untuk maintain Maintain itu menjaga kedua Kesehatan apa nih? Both itu kedua-duanya yaitu kesehatan dari oceans Atau samudera and the human benefits Maksudnya yang memberikan manfaat gitu kepada manusia Yang diasosiasikan with aid Yang tadi Our complicated tax merupakan tugas yang sangat sulit gitu Jadi untuk menyeimbangkan Intinya untuk menyeimbangkan Menyeimbangkan, menjaga alam Dan juga Tapi juga tetap bermanfaat bagi nanusia gitu Most people appreciate and value the importance of the ocean And see marine litter as a global problem Nah, disini karena adanya itu Kebanyakan orang nih sudah Meapresiasi dan menghargai pentingnya apa nih? Pentingnya lautan atau samudera Dan melihat marine litter ini Apa nih? Permasalahan sampah ini di laut Menjadi permasalahan yang global gitu Yang permasalahan yang besar Nah, disini Bla 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 Koma The challenge is connecting the dots Nah, tantangannya adalah Menghubungkan the dots ini Dots ini Maksud Kalau diartikan secara harfiah Dots kan titik-titik Tapi dots ini bisa dikembalikan ke ide-ide tadi sebelumnya Untuk menghubungkan hal-hal tadi gitu Ide-ide yang ada di kalimat sebelumnya Nah, kira-kira Kalau isinya seperti ini Hubungan antara kalimat sebelumnya Dan kalimat ini itu apa gitu Kita lihat di pilihannya Kalau yang nomor 32 Itu artinya Itu kan therefore Therefore itu kan masuk ke cause and effect Iya kan? Iya artinya maka dari itu Kita lihat apakah cocok disitu Nah, disini kan most people appreciate Jadi orang-orang kan sudah mulai sadar lah Intinya tentang Pentingnya menjaga alam gitu Menjaga lautan Bla 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 The challenge Nah, dari kesadaran itu Timbulah tantangan gitu Tantangan agar dapat menghubungkan Agar dapat memecahkan permasalahan tersebut Nah, kalau kita lihat konteksnya Dia kan merupakan cause effect ya Ada cause Sebabnya tadi Lalu ada effectnya Nah, effectnya Orang-orang ini Mendapatkan suatu tantangan Agar dapat Menghubungkan Agar dapat menghubungkan Permasalahan ide-ide ini Gimana baiknya gitu Jadi, pilihan yang A itu yang tepat Karena therefore itu kan merupakan Cause and effect gitu Tapi kita lihat dulu Untuk pilihan yang B Disitu ada kata In contrast Nah, in contrast itu kan merupakan Contrast ya Berarti dia berkebalikan Atau contract di Contradictory gitu Berarti ini juga bukan Kalau contrast Berarti kan ide pertama Sama ide kedua itu Dia bertolak belakang gitu Kalau yang si also Nah, also disini kan Dia merupakan Apa nih Tambahan informasi ya Berarti informasi yang pertama Sama informasi yang kedua Itu sama gitu Hanya sebagai tambahan saja Ini masuknya ke Additional Information Conjunction Kalian bisa cek di Materi Simak UI Lalu kalau yang di In other words Nah, in other words Ini berarti gini Kalimatnya itu tidak Tidak sama Atau kata-katanya berbeda Tapi maknanya sama gitu Padahal tadi kan merupakan Relasi ya Bukan berarti makna Satu sama dua itu sama Tapi dengan kalimat yang Beda gitu Itu ya Kalau penggunaan In other words Nah, kalau after that After that ini Merupakan Untuk menunjukkan Suatu sequence Atau Urutan gitu Berarti kalau pakai After that ya Nanti ada Poin satu Lalu kedua apa Ketiga apa Nah, itu penggunaan yang After that Nah, karena ini kita butuh yang Cause effect Berarti jawabannya Yang A Oke, kita lanjutkan Ke soal nomor 33 Kita lihat dulu pilihannya Disini ada Beberapa kata benda Yang memiliki Memiliki Apa nih Makna yang berbeda-beda Ya, berarti kita Harus tahu Konteksnya juga nih Oke, kita lihat Kalimat Dari kalimat sebelumnya Nah, disini kan Jadi yang tadi kan Masih yang challenge tadi ya Masih ada hubungannya Jadi, banyak Kebiasaan orang-orang ini Dan keputusannya itu Mengkontribusi Permasalahan ini Namun Meskipun dia Sudah ini Namun Rarely Rarely kan jarang ya Are there attempts Maksudnya itu Masih jarang Percobaan-percobaan Yang dilakukan Tooling Untuk menghubungkan Impactnya ini Dampaknya dari Environment Nah, lalu Timbulah nih Ada suatu Behavioral Science Nah, behavioral Science ini Dikenal Has been recognized Sebagai apa Kira-kira Sebagai Bla-bla-bla To understand Drivers of human Behaviors Untuk memahami Kebiasaan manusia nih Which support Berarti Yang mensupport Atau mendukung Inisiatif Ini yang Yang masih Berkembang ini Untuk To clean up Environment Untuk membersihkan Lingkungan Gitu Nah, kita Kita lihat Di pilihannya Di sini kan Yang pertama Ada A gap Nah, a gap Itu kan Merupakan Celah Atau Jarak Nah, kira-kira Cocok gak nih Di pilihannya Nah, jadi Ini bisa aja ya Jadi Behavioral Science Ya kan Behavioral Science Ini Percobaan Yang mengarah Ke Behavior Kebiasaan Telah Dikenal Sebagai Celah Atau Apa nih Atau Jarak Untuk Untuk Memahami Drivers Ini Drivers of human Behavior Ini masih Bisa nih Coba Kita Lihat Yang B A cure Nah A cure Ini Merupakan Apa artinya A cure Itu merupakan Obat Nah, kalau Obat itu Mengarahnya Ke Disis Ke Apa ya Kayak Permasalahan Penyakit Gitu Padahal Problemnya Di sini Itu bukan Tentang Penyakit Gitu Tapi Tentang Behavioral Science Gitu Atau Behavioral Human Tadi Nah, lalu Untuk Yang Sini An Advantage Nah, disini Kalau Dia kan Advantage Seumpama Di jawaban Nomor 33 Membahas tentang Manfaat Atau Advantage Berarti Sebelumnya Harus ada Juga yang Membahas Disadvantage Gitu Jadi Saat Kita Memaparkan Suatu Teks Atau Menuliskan Suatu Teks Ketika Kita Membahas Manfaatnya Pasti Nanti Juga Akan Dibahas Ketidak Manfaatnya Juga Gitu Jadi Ini Kurang Tepat Untuk Yang Nomor Untuk Yang Pilihan E An Impediment Yang Di dulu Ya An Alternative Nah Alternative Kan Artinya Pilihan Jadi Gini Ketika Kita Memilih Kan Pasti Ada Opsi Yang Lebih Dari Satu Nah Sedangkan Di Teks Ini Kan Dia Hanya Membahas Behavioral Science Tanpa Ada Pilihan Pilihan Yang Lain Namun Seumpama Ada Banyak Pilihan Kita Bisa Menggunakan Alternative Gitu Jadi Kalau Alternative Ini Seharusnya Ada Pilihan Pilihan Yang Lain Gitu Oke Untuk Yang E Itu An Impediment Nah Kalau An Impediment Ini Artinya Menghambat Padahal Di Teksnya Disini Lihat Ya Ini Blablabla To Understand Drivers Of Human Behavior Which Support Nah Disini Kan Dia Untuk Mendukung Nih Ya Nah Tapi Pilihannya Kok Malah Menghambat Jadi Dia Bertolak Belakang Gitu Berarti Tidak Sesuai Jadi Yang Paling Sesuai Adalah Celah Atau Jarak Maksudnya Disini Kan Ada Behavioral Science Itu Bisa Dipercaya Atau Digunakan Gitu Ini kan Kita Bahas Tentang Human Behavior Terhadap Environment Nah Disini kan Masih ada Kata Tooling Rarely Are There Attempt Tooling Jadi Masih Jarang Banget Ada Percobaan Untuk Menghubungkan Maksudnya Membukan Antara Human Behavior Sama Environment Jadi Bisa Kita Simpulkan Masih Ada Gap Gitu Karena Kita Belum Bisa Menghubungkannya Jadi Masih Ada Gap Masih Ada Celah Atau Jarak Gitu Berarti Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Yang Gap Yaitu Yang A Oke Kita Lanjutkan Ke Nomor 34 Disini Pilihannya Beda Beda Juga Berarti Kita Harus Tahu Ke Konteks Oke Di 34 Coba Kita Baca For For instance Behavioral Scientists Have Suggested That The Public Could Become More Blah Blah If Powerful Images Were Carry Out Everyday Products Similar To That Already Being Used On Cigarette Packaging Nah Contohnya Berarti Agar Dapat Melinkan Tadi Kan Menghubungan Tadi Contohnya Behavioral Scientist Para Scientist Ini Menyarankan The Public Could Become More Agar Lebih Apa Gitu Berarti Kan Ini Kita Butuh Adjective If Apabila Powerful Images Apabila Gambar Gambar Yang Kuat Yang Powerful Were Carried On Everyday Products Diterapkan Atau Digunakan Pada Produk Produk Sehari Hari Seperti Contohnya Yang Telah Digunakan On Sigarette Packaging Nah Berarti Yang Sudah Diterapkan Di Packaging Sigaret Rokok Nah Kita Sudah Tahu Kalau Di Sigaret Packaging Ada Gambar Powerful Berupa Apa Efek Atau Dampak Setelah Merokok Timbular Penyakit Paru Atau Yang Lainya Berarti Ini Merupakan Analogi Berarti Kita Berarti Kan Disini Kalau Sama Hanya Seperti Yang Digunakan Di Sigarette Packaging Berarti Kan Fungsinya Untuk Apa Kira Kira Agar Kita Lebih Apa Gitu Nah Kita Lihat Saja Di Pilihannya Kalau 34 Yang A Itu Aware Itu Lebih Berhati Hati Gitu Oh Berarti Kan Analoginya Yang Sigarette Packaging Berarti Kita Menempatkan Kalau Gambar Gambarnya Itu Seperti Itu Nah Saat Kita Melihat Packaging Di Rokok Itu Apakah Kita Akan Menjadi Lebih Aware Lebih Berhati Hati Gitu Nah Ini Masuk Ya Karena Kita Dari Melihat Gambar Gambar Yang Menakutkan Itu Kan Kita Lebih Berhati Hati Atau Bisa Kita Menghindari Rokok Gitu Kalau Yang Be Illated Illated Itu Artinya Sangat Bahagia Gitu Apakah Saat Kalian Melihat Gambar Gambar Yang Menyeramkan Itu Bahagia Kan Enggak Terus Kalau Yang C Excited Excited Itu Berarti Bersemangat Apakah Malah Bersemangat Lalu Lalu Yang Di Optimistic Apakah Kalian Semakin Optimis Gitu Kalau Yang Interested Itu Tertarik Nah Untuk Pilihan Yang BCDE Dia Lebih Kearah Positif Padahal Gambar Tadi Kan Dia Kearah Agar Kita Lebih Berhati Hati Untuk Dalam Mewasmadai Atau Terhadap Lingkungan Kayak Gitu Jadi Pilihan Yang Paling Tepat Adalah Yang A Yang Aware Lagian Saat Kita Bandingkan Semua Kalian Tanpa Membaca Soalnya Antara Aware Related Excited Optimistic Interested Disitu Kan Yang B Sama I Dia Memiliki Makna Yang Sama Nah Yang Memiliki Makna Yang Paling Beda Adalah Yang A Jadi Kalian Juga Bisa Menyimpulkan Dari Situ Yang Paling Beda Adalah Jawabannya Jadi Jawabannya Adalah Yang A Aware Oke Kita Lanjutkan Ke Oke Sekarang Kita Lanjutkan Ke Soal Berikutnya Disini Ada Sebuah Teks Kita Langsung Ke Soalnya Which Of The Following Statements Is Not True According To The Text Berarti Kalau Not True Berarti Kita Cari Yang Salah Nah Disini Kita Pahami Dulu Pilihan Pilihannya Disini Yang A Stress May Save Plans From Being Consumed Jadi Stress Itu Dapat Menyelamatkan Dapat Menyelamatkan Tumbuhan-tumbuhan Ini Dari Dikonsumsi Agar Dikonsumsi Yang B Plans Can Manipulate Their Own Perception Of Taste Jadi Plans Ini Tumbuhan-tumbuhan Ini Dapat Memanipulasi Rasa Dari Persepsi Dari Rasa Mereka Sendiri Kalau Yang C Under Constraint Plans Can Alter Their Predator's Appetite Nah Di Dalam Batasan Batasan Ketidakluasaan Tumbuhan-tumbuhan Ini Dapat Mengubah Predatornya Dapat Mengubah Nafsu Makan Predatornya Kalau Yang D Cannibalism Helps Maintain Food Supply In Times Of Need Nah Cannibalism Tahu Ya Cannibal Itu Berarti Makan Each Other Makan Sesama Dapat Membantu Untuk Menjaga Food Supply In Times Of Need Jadi Agar Dapat Menyeimbangkan Makanan Untuk Yang E The Chemical Methyl Chasmonate Drives Caterpillars Away From Their Natural Food Nah Kalau Ini Chemical Ini Chemical Itu Zat Kimia Berupa Methyl Chasmonate Ini Dapat Membuat Caterpillars Atau Ulat Ini Away Berarti Jauh Dari Natural Food Makanan Yang Natural Nah Disini Kita Lihat Nah Pilihan Pilihan Ini Ada Di Konteks Pada Paragraf Pertama Karena Kalau Kita Lihat Dari Pilihan Pilihan Tadi Kan Dia Masih Bersambungan Ya Lebih Baik Kita Baca Satu Paragraf Ini Kita Cari Intinya Jadi Nanti Kita Tinggal Memilih Di Jawabannya Oke Kita Mulai Dari Yang Awal Ini Unlike Beloved Children's Stories Nature Is cruel Hard world That is Painted Not in Watercolors But in Blood Nah Unlike Berarti Tidak Seperti Cerita Cerita Anak Anak Yang Beloved Yang saya Menyayangi Nature Is cruel Ternyata Alam Itu Jahat Hard world That is Painted Not in Watercolors But in Blood Yang Dilukis Dengan Watercolors Cet air Tapi Dengan Darah A study Found that Chemicals Released By Plants As They Are Can Help Push Caterpillar To Cannibalism Jadi Ini Ada Sebuah Study Yang Ditemukan Bahwa Ada Chemicals Zer Kimia Yang Dikeluarkan Release Ini Oleh Plants Tumbuhan Tumbuhan Saat Apa Nih They Are Eaton Saat Mereka Dimakan Dapat Membantu Untuk Push Caterpillar To Cannibalism Yang Dapat Membuat Caterpillar Atau Ulet Itu Menjadi Cannibal Gitu Jadi Gara Gara Chemicals Yang Keluar Tadi Yang Dikeluarkan Lalu Disini Ada Many Plants Release The Chemical Methyl Chasmonate When Stressed Or Damaged Oh Ternyata Yang Dikeluarkan Sama Tumbuhan Tumbuhan Ini Yaitu Baru Chemical Methyl Chasmonate Ketika 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 Stressed Ketika Tumbuhan Tumbuhan Merasa Stress Dan Damage Damage Itu Kayak Dirusak Merasa Terancam Dirinya Nah Getting Not On By Caterpillar Is Stressful Not Disini Merupakan Apa Artinya Digrogoti Kalau Ulet Saat Makan Tumbuhan Digrogoti By Caterpillar Is Stressful Itu Sangat Bikin Stress Bagi Tumbuhan So When Caterpillar Start Beding The Chemical Flare Goes Up Jadi Ketika Ulet Ini Mulai Menggerogotinya Chemical Ini Mulai Keluar Under Nearby Plant Sends That The Flare And Start Producing Their Methyl Chasmonate Nah Ini Berupa Methyl Chasmonate Building A Camouflage Around Their Leaves And Stems Nah Ini Dapat Mem Camouflage Sekitarnya Sekitar Daun-daunnya Dan Batangnya Once All The Food Sources Tastes Terrible Saat Makanan Sumber Makanannya Ini Terasa Buruk Atau Apa ya Sangat Tidak Enak Atau Gimana Caterpillar Turn To The Next Available Meal Karena Dia Merasa Tast Terrible Caterpillar Ini Ulat Menjadi Apa Next Available Meal Makanannya Berupa Apa Ini Each Other Each Other Berarti Dia Akan Makan Sesama Jadinya Makanya Dia Menjadi Apa Nih Cannibal Plants Plants With The Time To Build Up A Strong Defense Can Make Their Leaves So Unappetizing That Caterpillar Will Start Eating Each Other To Get Their Feel Leaving The Plant Alone Nah Plants Ini Tumbuhan Tumbuhan Ini Saat Dia Mengeluarkan Apa A Strong Defense Strong Defense Berarti Apa Yang Tadi Methil Chasmonet Tadi Dia Membuat Caterpillar Menjadi Eating Each Other Makan Sesama Jadi Cannibal Agar Merasa Kenyang Living The Plan Alone Akhirnya Plannya Ditinggal Gak Jadi Dimakan Karena Dia Mengeluarkan Methil Chasmonet Yang Membuat Taisnya Rasanya Terrible Jadi Jika Kita Tuliskan Disini Prosesnya Kayak Gini Saat Ada Saat Saat Tumbuhan Itu Stressful Merasa Stressful Dia Akan Mengeluarkan Kemikal Berupa Methil Chasmonet Nah Methil Chasmonet Ini Membuat Apa Tais Tumbuhan Tais Tumbuhannya Terasa Tais Terrible Bagi Siapa Bagi Caterpillar Karena Caterpillar Ini Merasa Rasanya Terrible Dia Itu Akhirnya Makan Eat Each Other Jadi Dia Makan Sesama Atau Menjadi Cannibal Gitu Ya Gitu Ya Prosesnya Jadi Kita Bisa Simpulkan Dari Pilihannya Kalau Yang A Stress May Save Plans From Being Consumed Nah Maksudnya Stress Ini Kan Stress Dari Plans Tadi Membuat Dia Itu May Save Plans Jadi Dapat Membantu Atau Menyelamatkan Tumbuhan-tumbuhan Ini Dari Dimakan Bener Ya Tadi Kan Karena Stress Tadi Kan Dia Mengeluarkan Methyl Jasmonate Akhirnya Caterpillar Tidak 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 Makan Lagi Gitu Berarti Yang A Bener Yang B Plans Can Manipulate Their Own Perception Of Taste Nah Kalau Disini Yang Bisa Memanipulasi Plans Plans Ini Tidak Dimanipulasi Tapi Yang Merasakan Perception Of Taste Itu Adalah Caterpillars Nah Sedangkan Dipilihannya Itu Plans Seharusnya Caterpillars Atau Ulat Gitu Berarti Yang B Salah Berarti Ini Bisa Saja Jawabannya Tapi Kita Make Sure Untuk Pilihan Yang C Under Constraints Plans Can Alter Their Predator's Appetite Nah Di Dalam Batasan Tidak Tidak Tumbuhan Itu Dapat Mengubah Napsu Makan Predator Jadi Kan Bener Ya Kan Tadi Memang Dia Mengubah Napsu Makan Predator Dengan Mengeluarkan Methyl Apa Tadi Methyl Chas Monate Oke Berarti Yang Sih Itu Benar Yang D Help Maintain Food Supply In Times Of Need Nah Jadi Kanibal Itu Dapat Membantu Menyeimbangkan Makanan Benar Sih Jadi Seumpama Tumbuhan Ini Digerobotin Terus Menerus Berarti Jumlah Tumbuhan Ini Akan Menjadi Semakin Turun Akhirnya Caterpillars Ini Juga Tidak Dapat Mendapatkan Makanan Yang Lain Gitu Jadi Dengan Makan Sesama Cannibals Itu Juga Dapat Membantu Nah Disini Dijelaskan Di Paragraf Ketiga Interestingly Enough Jadi Menariknya Cannibalism Can serve Some Important Functions Among These Herbivores Eating Each Other Literally Takes The Competition Out Of The Food Chains Nah Ternyata Cannibalism Ini Dapat Memberikan Suatu Fungsi Yang Penting Gitu Terhadap Sesama Herbivores Pemakan Tumbuhan Eating Each Other Literally Dengan Makan Sesama Atau Cannibal Itu Dapat Competition Out Of The Food Chains Dapat Mengurangi Kompetisi Saat Kompetisi Di Rantai Makanan Gitu Kompetisi Dalam Makan Tumbuhan Jadi Tumbuhannya Itu Tidak Gampang Habis Gitu Berarti Dapat Lebih Seimbang Gitu Berarti Yang D Bener Ya Sekarang Yai The Chemical Metal Chasmone Drives Caterpillars Away From Their Natural Food Nah Jadi Methyl Chasmone Tadi Membuat Caterpillars Itu Away Berarti Menghindari Ya Kan Dari Natural Food Bener Ya Jadi Karena Gara-gara Chemical Methyl Chasmone Tadi Yang Disebabkan Tumbuhannya Stress Tadi Jadi Dia Itu Tidak Makan Yang Natural Gitu Dia Beralih Ke Makan Each Other Atau Cannibal Gitu Jadi Yang I Itu Juga Bener Berarti Yang Not True Atau False Adalah Yang B Oke Itu Jawaban Yang Nomor 35 Nah Sekarang Kita Lihat Di Pilihan Nomor 36 The Topic Of This Passage Berarti Ini Mencari Topic Kalau Kalian Mencari Topic Berarti Harus Tahu Main Ideanya Jadi Kalian Harus Tahu Ideanya Di Seluruh Text Nah Disitu Kita Lihat Di Pilihannya Caterpillar's Consumption Behavior Nah Tadi kan Kita sudah Merangkumnya Di Paragraf Pertama Lalu Di Paragraf Ketiga Kita Sudah Tahu Tentang Manfaatnya Dari Cannibalism Tapi Tadi Tadi Belum Sempet Membaca Paragraf Yang Kedua Kita Baca Awalnya Saja Researchers Now Plan To Also Look Into How Insect Viruses Are Transfer During Their More Carnivorous Period Oke Kayaknya Ini Bersambung Jadi Kita Lanjutkan Untuk Membacanya If Viruses That Harm Caterpillar Are Transferred More Easily By Cannibalism That Could Be That Could Be A Gain For The Plants Not Only Are Their Leaves Protected From Pest But Now Those Predators Are Spreading Disease Among Themselves Reducing The Herb Population Further Nah Berarti Researchers Berarti Para peneliti Ini Sedang Now Plan Ini Berarti Masih Ada Rencana Nih Jadi Ini Masih Ada Hipotesis That Could Be Disini Ada Kata That Could Be Jadi Dia Masih Meneliti Tentang Cannibalism Itu Sendiri Ternyata Disini Di Paragraf 3 Cannibalism Ini Ternyata Memiliki Fungsi Manfaat Kita Langsung Saja Kepilihannya Ke Nomor 37 Cannibalism May Balance Oh Salah Nomor 36 Ya Tadi Caterpillar's Consumption Behavior Nah Kalau Disini Menjelaskan Tentang Kebiasaan Konsumsinya Si Uletnya Nah Nah Kalau Consumption Ini Dia Terlalu Luas Terlalu General Seharusnya Ini Sudah Dijelaskan Tentang Caterpillar Yang Dimanipulate Yang Dimanipulasi Sama Plans Jadinya Dia Cannibal Jadi Paling Tidak Di Pilihannya Nanti Dia Fokusnya Ke Cannibalism Gara-gara Stress Yang Dialami Sama Plans Gitu Ya Intinya Oke Yang B Yang A Tadi Bukan Yang B Cannibalism And Its Effects On Caterpillar Nah Ini Bener Kayaknya Kita Keep Dulu Jadi Ada Cannibalism Sama Efeknya Pada Si Ulet Gitu Kalau Yang C The Effect Of Methylchismonate On Insect Nah Sebenernya Ini Bener Tentang Methylchismonate Yang Dikeluarkan Sama Si Tumbuhan Tapi Ini On Insect Nah Insect Disini Itu Terlalu General Padahal Udah Jelas Banget Kalau Detekstnya Dijelaskan Tentang Caterpillars Ulet Yang Di Plans Defense Mechanism Against Herbivores Nah Kalau Yang Di Ini Disini Kan Kurang Spesifik Nih Herbivores Siapa Kayak Gitu Padahal Dijelaskan Herbivores Kanibalism Among Caterpillars Dan Ini Menjelaskan Kos Sama Efeknya Sebab Sama Akibatnya Jadi Dari Kanibalism Di Antara Ulet Nih Nah Kalau Disini Kan Kita Fokusnya Ke Efeknya Aja Efek Efek Dari Kanibalism Ke Caterpillars Gitu Ini Kalau Kosnya Tidak Disitu Fokusnya Gitu Berarti Yang Bikin Salah Adalah Yang Kosnya Ini Gitu Berarti Jawabannya Yang Paling Tepat Adalah Yang B Kanibalism And Its Effect On Caterpillars Oke Gitu Ya Jadi Intinya Kalau Kita Mencari Topik Fokusnya Adalah Specific General Sama Details Gitu Jadi Kadang Kita Tidak Boleh Terlalu Spesifik Gitu Juga Tidak Boleh Terlalu General Itu Juga Tidak Boleh Jadi Kita Harus Cari Yang Di Tengah Tengah Yang Bisa Mencakup Semuanya Dan Jangan Lupa Details Gitu Kadang Ada Yang Kurang Gitu Ada Pilihan Yang Sama Kayak Yang B Sama I Tapi Kita Melewatkan Details Padahal Fokusnya Hanya Di Effect Tapi Yang E Ada Pilihannya Cause Jadi Kita Harus Lebih Details Oke Kita Lanjutkan Ke Nomor 37 It Can Be Invert From The Text That Nah Invert Itu Gampangnya Kita Cari Saja Yang Benar Lalu Seumpama Kalian Menemukan Beberapa Jawaban Benar Seumpama Pilihan C Sama D Itu Benar Nah Kalian Cari Yang Apa Nih Yang Sebelumnya Sudah Aku Jelaskan Cari Yang Tersirat Atau Implicit Karena Jangan Lupa Untuk Subscribe Subscribe Dan Share Ke Teman Teman Kalian Terima Terima Eu Terima Terima kasih.